E-Court yang diberlakukan di pengadilan di seluruh Indonesia akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalani persidangan di pengadilan. Ini ada terobosan di Mahkamah Agung mengenai sistem pendaftaran gugatan secara online menggunakan aplikasi bernama E-Court. Proses ini selain bisa memangkas waktu, penggunaan kertas juga mengurangi transaksi dengan petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, hamsas, tiastu, namo budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Hari ini kami akan memaparkan informasi seputar E-Court. E-Court merupakan suatu layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjir biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Dasar hukum dari E-Court sendiri yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Selain itu, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau SKKMA nomor 122-KMA-SK-7-2018 tentang pedoman tata kelola pengguna terdaftar sistem informasi pengadilan. E-Court sendiri telah memberikan banyak manfaat di kehidupan kita saat ini. Yang pertama, E-Court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam menerima pendaftaran perkara melalui online. Yang kedua, E-Court dapat menghemat biaya, waktu, serta tenaga para pihak. Yang ketiga, E-Court memberikan akses kemudahan pada para masyarakat dan para pencari keadilan. Yang terakhir, E-Court menjadikan pengadilan terasa semakin efisien. E-Court sendiri memiliki empat layanan utama yang ditawarkan pada para penggunanya. Yang pertama, ada e-feeling. E-feeling merupakan pendaftaran perkara online untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan jenis perkara yang didaftarkan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Yang kedua, ada e-payment. E-payment merupakan pembayaran panjar biaya online yang biayanya telah dihitung langsung oleh pengadilan dan menghasilkan elektronik sekum yang didalamnya terdapat nomor pembayaran sehingga pengguna dapat membayarnya. Yang ketiga, ada e-sumons. E-sumons merupakan pemanggilan elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Terakhir, elitigasi. Elitigasi merupakan persidangan elektronik di mana dokumen replik, duplik, kesimpulan, atau jawaban elektronik dapat diakses pengadilan dan para pihak. Selanjutnya adalah e-feeling atau pendaftaran perkara online. Saat ini, sudah tersedia beberapa jenis pendaftaran perkara online dalam aplikasi e-court. Antara lain, pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran perkara ini dapat didaftarkan di peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara atau TUN. Apabila pendaftaran perkara di peradilan ini dilakukan secara offline, pada dasarnya memerlukan effort atau usaha yang lebih. Inilah mengapa e-court menjadi salah satu inovasi untuk menunjang kemudahan berusaha dalam bidang litigasi. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan pendaftaran perkara pengguna terdaftar atau advokat pada aplikasi e-court. Sebelum mendaftar, pastikan bahwa pengguna telah memiliki akun pada aplikasi e-court. Pertama, buka website e-court mahkamahagung di https.e-court.mahkamahagung.go.id Yang kedua, tekan tombol register pengguna terdaftar. Pastikan pengguna mencantumkan alamat email yang valid. Ketiga, adalah melakukan aktifasi melalui surat elektronik atau email. Selanjutnya adalah melakukan login pada aplikasi e-court. Selanjutnya adalah melengkapi data advokat. Dengan melengkapi data advokat yang benar, untuk pendaftaran akun pengguna terdaftar telah selesai dilakukan. Setelah pengguna melakukan semua rangkaian pendaftaran hingga persidangan secara elektronik, dapat melihat ringkasan atau detail perkara yang telah dilakukan. Pengguna dapat memilih nomor perkara pada kolom kode dan tanggal register dalam menu pendaftaran perkara. Dari nomor perkara yang terpilih, muncul semua informasi yang terdiri dari tiga bagian, yaitu pendaftaran, persidangan, dan dokumen. Pada bagian persidangan, pengguna dapat melihat histori jalannya sidang antar pihak. Dalam bagian pendaftaran, terdapat informasi pendaftaran perkara, pembayaran, persetujuan pihak menggunakan saluran elektronik atau persetujuan prinsipal, panggilan, serta biaya perkara. Pada bagian dokumen, pengguna dapat melihat dokumen-dokumen yang terjadi selama persidangan antar pihak. Status dokumen dibagi menjadi dua, yaitu yang terkunci dan tidak terkunci. Yang tidak terkunci berarti dokumen tersebut bisa diakses atau didownload dan sudah diverifikasi oleh majelis hakim sehingga bisa dilihat oleh pihak lawan. Pertama-tama, pergi ke website e-court mahkamah agung dengan tautan sebagai berikut. Setelah masuk ke halaman utama, klik tombol login. Pastikan kalian sudah verifikasi email. Dan login menggunakan alamat email dan password yang telah diverifikasi. Setelah berhasil login, pilih tujuan pengadilan pendaftaran perkara. Kemudian, pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor registrasi pendaftaran perkara. Lalu kalian dapat klik tombol daftar di pojok bawah. Berikutnya, unggah dokumen surat kuasa yang telah bermaterai dengan file yang bertipe gambar atau PDF dan mengisi judul file. Di sini, kalian juga dapat melihat dokumen tambahan yang berupa dokumen berita acara sumpah, KTA, dan juga KTP, yang telah diisi saat registrasi akun sebelumnya. Berikutnya adalah mengisi identitas para pihak. Yang diantaranya adalah status pihak sebagai penggugat ataupun yang tergugat, nama, alamat, nomor telepon, email, provinsi, kabupaten, dan juga kecamatan. Selanjutnya, mengunggah berkas perkara. Di antaranya, surat gugatan, surat persetujuan prinsipal yang bertipe gambar ataupun PDF dengan maksimal ukuran file 2MB. Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut, data para pihak sudah terekam. Kemudian, pengguna terdaftar dapat melanjutkan ke proses pembayaran panjar perkara. E-Payment E-Court Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan bank pemerintah dalam hal manajemen pembayaran biaya panjar perkara. Bank yang telah ditunjuk menyediakan virtual account atau nomor pembayaran sebagai sarana pembayaran kepada pengadilan tempat mendaftar perkara. Di antaranya adalah bank BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan juga BSI. Pembayaran bisa dilakukan melalui transfer ataupun melalui teller. Jika bank yang digunakan tidak terdapat pada pilihan yang disediakan, pengguna masih bisa membayarnya jika bank yang dimiliki termasuk ATM bersama atau dapat juga melalui SMS Banking. Setelah selesai mengunggah berkas, pengguna akan dibawa ke laman ESKUM atau surat kuasa untuk membayar elektronik. Dan pengguna dapat memilih bank yang ingin digunakan. Lalu klik lanjut pembayaran untuk mendapatkan nomor pembayaran. Pengguna dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan nomor pembayaran yang telah diberikan sebelumnya. Setelah pembayaran berhasil, maka status pembayaran akan berubah menjadi warna hijau dengan tulisan sudah dibayar yang menandakan pengajuan gugatan telah berhasil. Asignature Asignature merupakan tanda tangan elektronik yang digunakan sebagai bukti keaslian dari identitas seseorang yang mengirimkan dokumen atau pesan. Fungsi utamanya, agar dapat memberikan kekuatan hukum yang sah di dalam transaksi yang bentuknya elektronik maupun dokumen elektronik yang sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang ITE tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Asignature juga memberikan manfaat bagi para penggunanya. Yang pertama adalah terjaganya privacy. Kerahasiaan atau confidentiality pesan lebih terjaga dari orang yang tidak berhak untuk membacanya. Yang kedua, integritas data yang terjamin. Dengan adanya asignature, pesan masih terjamin asli atau belum pernah dimanifulasi selama pengiriman. Yang terakhir adalah authentic. Asignature dinilai lebih authentic karena melalui identifikasi kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi. Asignature memiliki beberapa syarat agar dapat dianggap besar. Asignature harus memenuhi syarat subjek, yaitu kualitas dari si peningkat tangan. Juga kualitas objek yang artinya data pembuat tanda tangan dan prosesnya hanya boleh diketahui oleh pembuat dan pemilik tanda tangan itu sendiri.